Petugas parkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jember berhasil mengagalkan percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan dua orang pemuda. Saat diperiksa, keduanya tidak bisa menunjukkan kartu parkir yang sesuai dengan sepeda motor yang diduga tidak dicuri. Dalam rekaman video amatir terlihat terduga pelaku mengelak dan tidak mengakui jika akan melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah halaman parkir pusat perbelanjaan di Jember Minggu Dini hari kemarin. Terduga pelaku tidak dapat menunjukkan kartu parkir yang sesuai dengan sepeda motor yang berusaha dipindahkan pelaku dan berusaha membuka dengan kunci motor palsu. Khawatir terjadi aksi main hakim sendiri, petugas parkir menghubungi polisi dan membawa kedua terduga pelaku yang diketahui warga desa Ajung kecomatan Ajung Jember. Yang satu naik ke kafe, yang satu kerja, ambil sepeda itu. Sempat ngambil atau gimana Pak? Tidak sempat ngambil, cuma dia masih bingung gitu. Mau ngambil sepeda yang mana, yang mana itu bingung masih. Tapi sepeda temannya itu ada di sini. Dia pakai kartu, kartu punya temannya gitu. Kartu parkir punya temannya. Ya, tukang parkir ya curiga. Lah ini kok ano ini, kok sama dengan kartu punya temannya ini. Kirinya diamankan gitu. Iya, diamankan. Dalam pemeriksaan di Mapolse, Kaliwata Jember terduga mengakui hendak melakukan pencurian sepeda motor, namun aksinya diketahui petugas parkir. Kita lakukan investigasi, kita lakukan pemeriksaan awal berupa interogasi. Memang ada rencana untuk melakukan perbuatan itu, tapi itu belum sampai terjadi. Kemudian juga hasil investigasi lain juga pernah dulu melakukan beberapa pencurian di tempat lain, dan itu pun sudah dulu ya. Mungkin kalau, ya. Ini yang mau kita tindak lanjutin nanti. Hibuan saya memang selainnya masyarakat, saya apresiasi dengan masyarakat kita yang khususnya di wilayah Roksi, yang mana tidak main hakim sendiri ketika melihat ada masyarakat yang diperkandikan melakukan kejahatan, kemudian diamankan dan tidak dihakimi sendiri, namun diserahkan kepada polisi. Ini merupakan apresiasi dari saya. Meski belum terbukti melakukan pencurian, namun pemeriksaan terus dilakukan polisi, karena diduga mereka merupakan anggota jaringan pencurian sepeda motor spesialis tempat parkir pusat perbelanjaan. Dari Kali Watas, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.